Halo, buat kalian yang ikutin video dan sosmed Bank Timur pasti udah kenal dengan banyak komik Indonesia yang pastinya keren, seru, dan beragam banget ya. Terutama komik generasi baru yang mulai muncul kembali setelah 1990 dan tumbuh besar sejak 2010 sampai hari ini. Nah, di akhir 2021, sesuai permintaan kalian, gue bakal coba sharing tentang beberapa komik Indonesia pilihan gue dari era itu. Sekali lagi, ini pendapat pribadi gue dan mungkin beda sama preferensi kalian ya, tapi yang jelas 10 komik pilihan ini ngasih kesan khusus ke gue pribadi. Di sini gue juga bakal bahas per tema, dan sebelum gue jelasin pilihan gue di tiap temanya, kita bakal kenalan sama berbagai judul-judul kehormatan yang menurut gue gak kalah keren. Oke, biar gue makin sepangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Untuk komik pertama ini, gue bakal buka dengan tema aksi petualangan atau fantasi non-superhero. Agak sulit buat definisi in-gender komik ini, tapi biasanya berhubungan sama suatu misi oleh jagoan kita yang bukan superhero berkostum tapi tentunya tetap punya kemampuan khusus. Ambil contoh komik Tower karya C, Surya Laksono. Atau kisah aksi fiksi yang ngangkat ke lokal Indonesia seperti Manungsa karya Ervan Fajar dan Jaka Adi dengan isu teknologi melawan mistis Manusantara. Atau Jaka Mekanik nih, karya Zoe Iskandar lewat latar kolonial dibalut aksi tarung robotnya. Ada juga Sang Rila karya Mage yang lebih kental petualangan versi fantasinya. Dan tentu saja, space opera komik Indonesia Knights of Apocalypse yang menceritakan perang galaksi karya Is Yuniarto. Nah, bicara tentang must is, rasanya untuk tema pertama ini gue bakal pilih Windrider sebagai komik yang berkesan buat gue. Di luar sisi nostalgia sebagai komik bergaya manga asli Indonesia pertama yang gue baca dulu, kisah one shot debutan Is Yuniarto ini sangat memorable dan menurut gue paket lengkap. Kisahnya yang epic dengan plot twist di akhir, kemudian gambarnya yang menarik dan pastinya world building yang keren banget dengan kota melayang dan motor terbangnya, semua kemudian tersebut membawa gue sebagai pembacanya buat ikut larut dalam petualangan sang tokoh utama. Terlebih, tempo penceritanya juga disampaikan dengan sangat pas, membuat komik ini tetap menarik bahkan setelah beberapa kali saya baca. Tema kedua adalah komik silat dengan pertarungan para pendekar yang dekat dengan tema kolosal dan biasanya ngebawa konflik kerajaan masa lalu. Tahun 70-an komik tema ini populer banget di Indonesia, tapi rasanya gak banyak komik modern yang ngangkat tema ini lagi. Bumi Langit yang menawangi berbagai karakter komik lawas mengandalkan kembali komik silat vokal paling populer, yaitu Sibuta dari Guahantu karya Ganesh Teha, tentunya dengan versi revolusi seperti judul Sapu Jagad sampai Raja Mandala. Ada juga nih Panji Tengkorak karya Jan Minta Raga oleh Alex Media yang diterbitkan lagi di tahun 90-an. Sudiotan Traskomik dari Bali pernah juga mengandalkan komik sastra kolosal berdasarkan kisah sastra Jawa kuno, lewat judul Baladeva karya Ariwi Cahyana yang epic banget, dengan ilustrasi yang super detail dan penuh warna mukau. Tentunya kita gak bisa lupain Padepokan Raga Sukma sebagai studio yang konsisten menelurkan berbagai komik pendekar. Beberapa favorit gua kayak Banaspati karya Ahmad Fadli, dan Nagasari karya Deddy Korniawan. Tapi rasanya untuk tema ini, komik pilihan gua jatuh pada Dharma Putra Winesuka karya Alex Irzaki yang juga merupakan inisiator Padepokan Raga Sukma. Komikus yang juga ngebikin judul Mada Sastra ini, gabungin kisah epik sejarah seputar pemerotakan Nambi jaman Majapahit dengan aksi silat yang mukau. Dengan gaya gambar yang berupa goresan kasar justru ngebuat atmosfer serta momen-momen di komik ini makin sangar. Dan tentunya sangat mudah dinikmati lewat berbagai jurus dan adegan pertarungan sengit dalam komik One Shot ini. Karenanya, komik Dharma Putra Winesuka ini mendapat tempat tersendiri dalam jajaran komik silat kolosal yang pernah gua baca. Cergam pewayangan memainkan peran yang cukup penting dalam perkembangan komik Indonesia. Lewat komik wayang R.A. Kosasi, dunia komik Indonesia bangkit kembali karena dianggap sebagai media penyampaian kisah penuh hikmah. Semangat komik wayang pun masih terasa bahkan dalam berbagai komik modern saat ini. Agar lebih diterima oleh generasi muda, para komikus biasanya memilih untuk menceritakan kisah carangan yang terinspirasi cerita pewayangan. Kita bisa lihat nih dari karya Isyuniarto berjudul Garudayana yang terinspirasi mahabarata yang cukup digemari oleh para pembaca mudanya lewat gaya manga. Gaya gambar yang unik layaknya lukisan pun ditawarkan oleh judul Shadow Player karya Arif Lusanto dengan mengangkat kisah carangan seorang pemuda yang bisa mengakses berbagai kekuatan dari tokoh pewayangan lewat suatu portal gunungan. Ada juga komik Tales from the Land of Equator's Emerald yang lebih berfokus pada kisah para punakawan dengan beberapa plot dari epos Ramayana disampaikan dengan ilustrasi yang keren dan berwarna. Komik superhero Volt misalnya dari Skuller Comics juga sangat erat dengan kisah mitologi pewayangan, khususnya sosok Indrajit dan juga anak panah pusakanya. Ramayana emang jadi kisah yang banyak dimodifikasi dalam kisah wayang carangan, tidak terkecuali pilihan gua kali ini, yaitu H2O Reborn karya Swetha Kartika. Komik trilogi ini memiliki plot yang dibangun dengan baik, serta membawa kisah Sinta Rahwana dan Sinta ke level baru di Heroteknologi. Sosok Hanuman pun digambarkan sebagai robot canggih yang memberikan kedalaman berarti dalam tema futuristiknya. Terlebih, kita disuguhi oleh soundtrack yang disertai dalam tiap volume komiknya, membuat pengalaman membacanya semakin lengkap. Sekarang kita masuk ke tema komedi ya. Lagi-lagi tema ini cukup sulit didefinisikan. Mungkin kita bisa cek beberapa komik kocak untuk semua umur, kayak Mas Gembol karya Wahyu Aditya dengan nuansa mirip Doraemon. Ada juga petualangan Timun karya Alex Irzaki yang ngambil inspirasi legenda Timun Mas dengan berbagai kejutan unik yang penuh humor. Komik strip juga erat konotasinya dengan kisah keseharian yang lucu. Salah satunya bisa kita temui di komik Arief dan Imam yang pernah hadir di kosmik tentang duo hiu dan gorila pekerja kantoran. Kelucuan seputar keseharian tokoh utama juga jadi formula utama nih di komik adatasi novel Raditya Dika, Kambing Jantan bersama Dio Rudiman yang komedinya disembahin dengan baik dalam komik. Aspek komedi juga bisa dimasukin secara erat dalam plot ceritanya. Kita lihat komik Sawung Kampret karya Dwi Kun yang memasukkan unsur slapstick, lawakan, hingga parodi di berbagai panelnya. Atau simak pula humor puitis di komik sukap Intel Melayu karya Seno Gumira dan Zaldi. Level parodi juga dimanfaatin dengan cukup baik dalam penceritaan komik flick royal karya Nicky Dibia dan Beatrice Nolly lewat guyonan bahwa mereka bukan pemain karambol. Namun, aspek komedi dalam alur plot cerita ini menurut gue dimaksimalkan dengan sangat baik dalam komik metal per tiwi. Komik karya Sofian Sharif dan Adit Al-Busey ini memparodikan komik pendekar dengan dibalut petualangan epik, dunia, dan karakter absurd serta nuansa rock heavy metal tanpa mengurangi keunyuan jago rock sang toko utama. Pada nomor perdananya, hal ini juga dikuatkan dengan bonus lagu dan keniatan buat naruh parodi di tiap halamannya dari sampul sampai halaman belakang dengan catatan kecil di tiap lembarnya. Pokoknya, senyum simpul dan kernyataan dahi bakal muncul terus tiap kalian baca komik ini yang jadi pilihan gue untuk tema komedi. Masuk ke genre yang jadi salah satu denyut kebangkitan komik Indonesia, yaitu komik superhero atau Adi Satria. Cukup banyak judul yang terbit dari berbagai penerbit dan semesta jagoan berkuatan super ya. Di kisaran 2010, penerbit jagoan komik mendobrak dunia komik Indonesia yang kala itu sedang lesu dengan berbagai superhero original. Di antara judul terbitan mereka, Bujang Anom jadi salah satu jagoan yang cukup berkesan dengan nuansa mistisme Indonesia yang kental. Dari Pionikon, studio yang melahirkan Juki, hadir juga superhero muda dengan kekuatan pengendalian waktu bernama Kalawira karya Fazameong, Roald Marcellius, Yahya M, dan Sakti Yuwono yang cukup segar bagi komik Indonesia. Komikos Sueta Kartika juga ngenalin berbagai komik yang menampilkan manusia super loh. Di antaranya yang cukup menonjol adalah komik One Shot Spalco yang dibalut kisah asmara. Ada juga Tokusatsu yang mewakili budaya dari 5 wilayah besar Indonesia dengan judul Nusa Five. Nah ini bahkan udah diterbit nih secara internasional. Tapi di antara seluruh penerbit tersebut tentunya Bumi Langit masih jadi ujung tombak genre superhero, bahkan lewat komik-komik terbarunya ya. Godam Putih Hitam misalnya, berhasil memperkenalkan keunikan sosok Godam sambil menyematkan berbagai callback dari semesta Godam yang luas. Tapi bicara tentang nostalgia, gue rasa belum ada yang memberikan efek sebaik komik pilihan pribadi gue, yaitu Akhir Pencarian Nemo karya Jing yang bisa dibilang ada di semesta tribut Bumi Langit. Lewat komik Akhir Pencarian Nemo, Jing berusaha menjawab secara fiktif kenapa para tokoh komik Indonesia sukar kita temui di tahun 80-an, di tengah masuknya komik-komik asing. Selain itu, kita juga diajak bertemu dengan puluhan superhero lokal yang berhasil dijahit dalam suatu plot yang kohesif dengan mendorong aspek fiksinya lewat petualangan keluar angkasa serta perjalanan waktu. Pastinya di masa datang, gue harap bakal ada komik superhero yang bahkan jauh lebih keren dari jurnal ini. Tapi saat ini, gue masih ngerasa komik ini memberi kesan tersendiri saat dibaca pertama kali. Oke, kita masuk ke genre drama yang jujur jadi genre yang paling jarang gue eksplor nih. Jadi maaf banget kalau ada komik khususnya drama romansa yang belum masuk radar gue, tapi silahkan banget komen di bawah buat kasih gue saran. Komik drama terbaik menurut kalian. Bagi gue, komik drama bisa datang lewat situasi dramatik para tokohnya yang kebanyakan orang biasa tapi punya jalan hidup yang menarik. Ambil contoh komik Riksa karya Hari Adi yang nyeritain gimana sosok Riksa dengan segala tantangannya bisa jadi sosok wanita Indonesia yang pertama yang terbang ke luar angkasa. Tapi pastinya, drama yang lebih relate adalah yang berusaha nggambarin potret kehidupan nyata. Contohnya 5 menit sebelum tayang, karya Okto dan Mato yang mengisahkan lika-liku kehidupan seorang editor. Atau komik Flythru dari air drama karya Riman Tien yang nyampein pahitnya fakta hidup yang harus dialami staff penerbangan kayak pilot di masa pandemi. Tapi buat gue pribadi nih ya, komik drama terbaik yang pernah gue baca punya sedikit aspek psikologis dari plot yang berjalan. Karena itu, pilihan gue jatuh ke komik Code Helix yang udah tayang seluruh episodenya di lain webtoon. Dengan gaya gambar unik dari Brian Arfiandi, Nicky Dibia sang penulis berhasil membangun konflik secara perlahan di komik bertema hacking data pribadi ini. Komik ini juga semakin baik menyampaikan konfliknya yang terus menajam hingga gongnya di akhir muncul. Penceritaan yang rapat dan saling membangun inilah yang menjadi sumber kekuatan utama kisah dramatik dari Code Helix. Untuk tema berikutnya cukup spesifik, tapi jadi salah satu bentuk nyata bahwa komik bisa jadi media aspirasi dari masyarakat. Yes, komik satir atau kritik sosial emang banyak muncul di Indonesia. Mulai dari Panji Koming karya Dwi Kun yang bahkan udah muncul sejak rezim Orde Baru. Sampai saat ini, kostum komik karya Hari Adi menjadi salah satu corong isu paling anyar lewat model sosial, tentunya dengan sedikit sentuhan humor pada keduanya. Komik seperti ini juga muncul dari ranah Indie, baik dari Malang kayak komik-komik karya Mas Aji Persetio yang menyentil khususnya pluralisme sambil menguak sejarah, sampai komik berani dari Jogja seperti GYMBJ atau God You Must Be Joking, karya Kajati. Komikus Jogja lain yaitu Kurnia Harta pun baru-baru ini mengkritisi sistem pendidikan kita lewat komik webtoon pupus putus sekolah. Tapi rasanya buat gue ada satu judul lain Kurnia Harta yang berkesan yaitu Kul, Utusan Pencipta. Komik Satir ini mengkritisi pemahaman mengenai kepercayaan dan pengikutnya, tapi dengan cara yang cukup halus tanpa mengurangi konflik yang dibangun hingga konklusinya di akhir buku. Yes, Kurnia berhasil membuat suatu alur cerita one shot yang menyentil isu tersebut bahkan sambil mengagungkan dirinya sendiri yang menambah kesan meta. Betul banget kalau Kurnia sang kreator sendiri emang jadi salah satu karakter sentral di komik ini dan itu juga yang bikin judul ini beda dengan yang lain. Sekarang kita masuk ke tema komik horror thriller ya. Jujur aja gak banyak komik Kendra ini yang gue baca, tapi emang ada beberapa komik lokal yang berhasil ngebawa kengerian lewat media komik. Komik Curse Face misalnya, karya Hidayat berhasil ngebawa nuansa horror yang kental lewat asiran gelapnya yang mengingatkan gue pada komik Junji Ito. Sedangkan komik Jepang Mantra karya Wahyu Hidayat dan Herdian dari Mata Coin Studio berhasil ngebawa juga level kengerian sampai ke tingkat yang cenderung cukup sadis. Ada lagi nih komik horror karya Ajon, salah satunya boneka perempuan yang kembali lagi membawa nuansa horror klasik. Tapi gue liat gelombang komik horror justru lebih menggeliat di media webtoon, khususnya lain ya. Ada berbagai judul berkesan yang hadir, misalnya thriller Kelas Neraka karya Galang, Larope, dan Randy yang entah kenapa ngingetin gue sama komik Siksa Neraka tahun 90-an. Tapi bedanya, mereka disiksa di dunia waktu masih hidup coy. Tapi nyebutin komik horror di webtoon rasanya gak lengkap kalau gak nyebut komik horror pilihan gue, yaitu Kemala. Suweta Kartika kembali menghadirkan karya yang lengkap buat gue, bahkan membawa hal baru yang cukup segar untuk genre komik horror Indonesia. Di komik ini justru kita dibawa ngeliat sudut pandang sang hantu dan diceritain berbagai kisah misteri layak yang cerpen seram zaman dulu, yang ternyata bisa dijahit jadi suatu plot yang berkaitan dan menguak misteri yang dialami sang tokoh utama di akhir season pertamanya. Media webtoon rasanya juga menambah tingkat kengerian lewat interaksi scrollnya dan juga backstand horror yang makin mencekam. Oke, selanjutnya gue bakal bahas komik non fiksi atau komik yang merupakan media untuk memotret kehidupan sehari-hari atau peristiwa faktual. Salah satu contoh konkretnya adalah komik Laga Jakarta karya Ben dan Nietzsche yang menghadirkan gambaran kota Jakarta dari berbagai aspeknya. Selain itu ada juga komik Teh Punya Cerita, karya bintang Sohadyono yang menjelasin tentang sejarah teh sebagai suatu minuman secara menarik. Kita juga bisa nih nemuin berbagai komik yang memang fokus ngebawa nilai edukasi, kayak komik Who Wants to Be a Smiling Investor, karya Tom Dehan yang ngajak pembacanya belajar berinvestasi serta berbagai komik strip, karya gambar Nana yang syarat akan pengetahuan serta isu-isu sosial terkini. Tapi bentuk yang menurut gue sangat menarik adalah saat komik bisa menyampaikan berbagai fakta mengenai seninya itu sendiri. Lewat komik Kosmonot yang hadir di majalah Kosmik misalnya, kita diajak perkenalan dengan berbagai tokoh seni dan berbagai karyanya yang mendobrak. Tapi buat gue ada satu komik spesial yang nyelitain dua bentuk seni favorit gue yaitu film dan komik dalam satu judul. Ya, pilihan gue untuk tema ini jatuh pada komik berjudul kolong sinema yang mereka bicarakan saat membicarakan sang putra petir karya Al Zain P. Merdeka. Lewat gaya santai tokoh utama di tempat rental film, suatu setting yang saat ini udah jadi sejarah pula nih, kita dijabarkan berbagai fakta bagaimana salah satu sosok superhero paling terkenal di Indonesia yaitu Gundala dialihwahanakan dalam bentuk film. Yang lebih menariknya, informasi ini diceritakan dari sudut pandang fan serta penikmat film tanpa melepaskan fakta pentingnya. Suatu perkawinan yang sungguh klop tentunya karena superhero lain kayak Seri Asih, bahkan Rama juga turut dibahas loh. Bener-bener ngebuka bahwasan tentang seni favorit gue. Nah, menjelang akhir video ini kita bakal lihat dilihatan komik aksi berbalut misteri dari jagoan tanpa kuatan super yang pernah hadir di dunia komik Indonesia. Walaupun mirip juga sama tema pertama dan superhero, tapi biasanya, kisah yang dihadirkan lebih mengupas kedekatan dengan realita dan gak sepantastik petualangan di negeri fiktif. Contohnya kita bisa lihat nih, komik Cakram Terror Checklist karya Ahmad B. Arifin yang ngebawa kita melihat aksi cakram jagoan semarang yang jago silat dalam menguak motif pembunuhan checklist yang ada juga plot twist tidak terduga di akhir. Kemudian, ada aksi vigilanti trilogi setan jalanan oleh Frankie Indrasmoro dan Haryadi yang bikin adrenalin terpacu lewat adegan aksi motornya. Ngomongin tentang aspek misteri di satu komik aksi, mungkin komik serengengi karya C. Suryo Laksono juga jadi contoh judul yang walaupun gak banyak baku hantam, tapi penuh dengan lapisan plot penutatannya. Emang nih, kalau ngomongin komik aksi, ada kalanya brutalitas jadi salah satu poin yang ngebawa kita lebih dekat dengan kengerian aksi yang terjadi di dalamnya. Ambil contoh komik G2, karya Haryadi dan Yuda Negara yang super gore dengan rating dewasa. Tapi buat gue pribadi, belum ada yang bisa ngalahin keseruan di balut kengerian dan berbagai aspek keindonesiaan seperti yang ditawarkan komik Buron karya Aji Persetio. Komik Buron adalah pilihan gue buat komik aksi dewasa atau bahkan salah satu komik terbaik Indonesia menurut gue sejauh ini. Hadir sebagai bagian dari Cosmic Dark Matter dengan temanya yang lebih dewasa seputar sosok yang diburu oleh pasukan penembak misterius di masa Orde Baru. Kita dibawa mengungkap lapis demi lapis misteri yang dihadirkan di komik ini. Yang bikin makin seru adalah aspek mistisnya yang ngebuat komik ini terasa lokal banget. Gue ngebayangin kalau jadiin film, pasti komik ini bakal keren banget sih. Gimana menurut kalian komik pilihan gue? Boleh setuju atau enggak ya, tapi di video ini bisa dibilang gue mau ngenalin judul-judul komik Indonesia dari berbagai genre yang layak banget untuk dibaca dan diikuti bahkan di luar 10 pilihan gue sebelumnya. Silahkan banget buat tulis di kolom komentar di bawah tentang 10 komik pilihan kalian. Boleh ikuti sistem genre di video ini atau bebas aja. Tentunya gue terima kasih banget buat kalian teman-teman yang terus ngedukung dunia komik Indonesia dengan ngebaca dan apresiasi karya para komikus tersebut. Anyway, kalau kalian masih nonton di sini makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udah dulu ya, jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!